Kalau dulu ketika mau jadi gubernur, Anies disebut dikampanyekan sebagai pemimpin seiman. Sekarang unsur seiman itu berusaha untuk ditutupi. Sekarang kita melihat bahwa Anies berusaha sekali untuk keluar dari bayang-bayang politik identitas. Salah satu cara yang dijauhkan dari acara Reuni 212 yang kental dengan politik identitas. Ditutupi, tapi malah makin terungkap. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nor. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, suaras, dan cerdas. Reuni 212 biasanya digelar di Monas atau dekat-dekat situ ya. Karena acara Reuni atau apapun dengan label angka keramat seperti 411, 212, biasanya ditutup dengan aksi demo. Demo itu diarahkan ke Istana Negara dengan tuntutan minta Presiden Jokowi turun atau lengser. Itu Presiden yang sah ya, sebagai pemenang pemilu loh. Pilih hanya rakyat Indonesia, kok sayenaknya disuruh turun sama mereka ini. Tapi, ada perbedaan besar pada tahun ini. Dalam video sebelumnya saya menyebut bahwa acara Presiden Jokowi dan 150 ribu relawannya di Stadion GBK beberapa waktu lalu, mengalahkan Reuni 212 karena acara yang bertajuk Nusantara Bersatu ini cukup mengejutkan publik. Karena, tahu-tahu digelar tanpa persiapan yang panjang sebelumnya. Artinya, tidak terlalu diketahui publik. Para kadrun pasti kaget ya. Tidak menyangka, ada acara pengumpulan masa relawan Presiden Jokowi yang digelar berdekatan dengan acara Reuni 212. Hanya dalam waktu singkat, dalam hitungan hari, 150 ribu masa pendukung Presiden Jokowi bisa berkumpul di Stadion GBK. Saya sampai ingat terus, jumlah bis yang terlibat dalam pengantaran dan penjemputan para relawan ini mencapai 2.800 bis. Gila. Kebayangkan gimana banyaknya jika persiapan acara itu lebih lama, misalnya dari beberapa bulan sebelumnya. Bisa-bisa nggak muat itu Stadion GBK ya. Akhirnya Presiden Jokowi bisa lebih dulu pamer kekuatan daripada kelompok 212. Sekarang mana ada demo mereka yang bisa mencapai jumlah ratusan ribu? Kelompok 212 ini bagai dikertak duluan sama Presiden Jokowi. Bahkan apa kata Presiden Jokowi soal rambut putih dan muka berkerut masih jadi pembicaraan publik? Trending di medsos. Sementara soal Reuni 212 nggak terlalu jadi perhatian publik. Padahal sebelum digelarnya acara Presiden Jokowi dan 150 ribu relawannya itu, kelompok 212 ini masih sok garang seperti biasanya. Begitulah rekam jejak mereka ini ya. Ya, rekam jejak menjadi kunci ketika kita hendak mengungkap kedok kelompok 212 yang demen acara pakai angka cantik. Rekam jejak menunjukkan bahwa mereka ini kerap berdemo dengan tuntutan agar Presiden Jokowi turun atau lengser. Sang imam besar bahkan kerap menyebut Presiden Jokowi sebagai presiden ilegal ketika dia masih berada di Arab Saudi. Dari sini saja sudah kelihatan bahwa mereka ini adalah kelompok dengan kepentingan politis. Belum lagi video Rizik yang menyuruhkan umatnya agar bersiap menurunkan Presiden Jokowi. Bersiap mengeluarkan Presiden Jokowi dari istana. Bersiap mengambil alih kekuasaan dari Presiden Jokowi. Video ini benar adanya ya. Sebuah media sudah pernah melakukan investigasi dan menemukan video lengkapnya dengan suara asli Rizik. Jokowi terganti namanya menjadi Jokodok. Setuju! Siap turunkan Jokodok! Siap turunkan Jokodok! Siap lengserkan Jokodok! Takbir! Beberapa bulan lalu saja sudah ada aksi demo yang digelar oleh kelompok 212 ini. Misalnya pada bulan September lalu, mereka berdemo dengan menyebut aksinya sebagai aksi bela rakyat. Tuntutannya apalagi kalau bukan Presiden Jokowi lengser. Sesudah itu mereka pun menyiapkan acara aksi 411 pada awal bulan November lalu. Nama aksinya sama, aksi bela rakyat. Dan tuntutan utamanya pun sama, minta Presiden Jokowi mundur. Menjelang tanggal reuni 212, seruan-seruan aksi demo pun menggema di antara para pentolan 212. Misalnya oleh Abdullah Heha Mahua, yang menyatakan siap memimpin 500 ribu umat ke istana dan siap mati katanya. PA 212 pun membuat pernyataan bahwa mereka akan menggelar acara reuni dengan berbagai kegiatan dan ditutup dengan aksi demo. Namun waktu itu belum ada kejelasan lokasi acaranya. Lalu ada pula salah seorang aktivis 212 yang menyatakan bahwa rakyat lebih mencintai Rizik Shihab ketimbang Presiden Jokowi. Dia membandingkan acara Presiden Jokowi dan 150 ribu relawannya di Stadion GBK dengan banyaknya masa yang menjemput Rizik saat pulang dari Arab Saudi pada tahun 2020 silam. Dari rekam jejak itu terlihat ya, mereka ini masih tampak garang, sangar, sok menakutkan, dan gak ada kelihatan takut-takutnya sama pemerintah yang sah ya. Namun, apa yang terjadi kemudian? Terjadi perubahan yang sangat ekstrim. Sekitar 3 hari sebelum hari H reuni ya, PA 212 akhirnya mengumumkan bahwa acara reuni 212 akan digelar di Masjid Atin Jakarta Timur. Bahkan terungkap bahwa mereka sempat mengajukan permintaan lokasi di Masjid Istiqlal, namun ditolak. Hal ini diungkap dengan kalem ya. Dipaparkan bahwa acaranya itu dari sholat tahajud, sholat subuh berjamaah, ada zikir, ada sholawat, ada tausiah. Tanpa demo, sekali lagi, tanpa demo, kok bisa? Padahal sebelumnya dengan sangar mereka ini menggertak, seolah bakal ada demo besar yang digelar pada tanggal 2 Desember. Bahkan ada yang bersedia mati kan katanya, memimpin 500 ribu umat. Kok sekarang jadi kalem? Kekaleman ini pun berlanjut dengan pernyataan dari Panitia Reuni 212 bahwa mereka tidak mengundang Anies Baswedan. Loh, kok Anies nggak diundang? Padahal dulu ketika Anies masih menjabat sebagai gubernur, dia setia hadir di acara-acara 212 ini. Nah, sekarang kan justru lebih gampang bagi Anies buat hadir, karena sudah bebas dari jabatan kan ya? Nah, menurut Yusuf Martak sebagai penanggung jawab pelaksana Reuni 212, Mereka tidak mengundang Anies, karena ada kaitannya dengan politik praktis, bahwa mereka hanya mengundang tokoh-tokoh agama, karena acara Reuni kali ini bukan untuk mempertontonkan kekuatan. Nah kan, kok kalem gitu ya? Tidak seperti biasanya kan? Bahkan pihak kepolisian hanya mengerahkan 310 personel untuk mengamankan acara Reuni tahun ini. Untuk mereka yang selalu menakut-nakuti publik dengan narasi 7 juta umat, maka jumlah aparat yang hanya ratusan ini harusnya jadi sesuatu yang memalukan. Reuni 212 kok hanya dijaga 310 aparat? Dan kemudian pihak kepolisian mengungkap bahwa berdasarkan surat pemberitahuan acara yang mereka terima, perkiraan jumlah masa yang hadir di Masjid Atin itu hanya sekitar 10 ribu orang. Dari 7 juta ke 500 ribu, lalu turun lagi hanya 10 ribu masa. Reuni macam apa ini? Gitu kan harusnya pertanyaan yang muncul dari para kadron militan. Rizik Syihab akhirnya hadir di acara Reuni ini. Selain itu ada pula Titik Soeharto. Kehadiran Titik Soeharto saja sudah menandakan bahwa acara ini sejatinya ya acara politis ya. Namun berusaha diredam, ditutup-tutupi oleh kelompok kadron ini. Rizik sendiri menyatakan kalau acara Reuni kali ini memang tidak akan diisi dengan orasi politik dan tidak ada gelaran aksi demo. Tidak ada tokoh-tokoh politik atas nama partai yang boleh datang. Rizik kemudian mengungkap bahwa jika ada demo, maka bakal ada resiko adanya orasi politik di atas mobil komando. Resikonya bakal berdampak pada kebebasan bersyarat yang sedang dia jalani. Oleh sebab itu, sebelum datang ke acara Reuni, Rizik mengatakan dia sudah berkonsultasi dengan tim kuasa hukumnya. Karena acaranya bukan aksi demo, maka dia bisa datang. Ternyata, Rizik takut juga ya masuk penjara lagi. Ya emang gak enak kan kalau masuk penjara lagi. Apalagi selama di penjara, ternyata tidak ada itu 7 juta umat yang menggeruduk penjara, minta Rizik dibebaskan. Nah, acara Reuni 212 memang harus digelar oleh kelompok 212 ini untuk mempertahankan eksistensi mereka di depan mata publik. Pokoknya ada dan bisa masuk berita. Kalau tidak ada, bisa tenggelam dong ya. Walaupun dengan menahan malu. Karena ternyata mereka sudah ditolak di Masjid Istiqlal. Lalu hanya dijaga oleh ratusan aparat. Yang penting eksis ya. Yang paling membuka kedok politik kelompok ini justru dengan penolakan mereka terhadap kehadiran Anis dan tokoh-tokoh politik. Yang terlihat adalah bahwa mereka sedang menolong Anis dalam usahanya keluar dari citra politik identitas. Anis kan sedang menjalankan safari politik ke berbagai daerah. Bahkan nanti, pas perayaan Natal Nasional di Papua, Anis bakal hadir di sana. Sementara kelompok 212 ini dulu jadi pelaku utama menarik garis antara muslim dan kafir kan? Kalau dulu ketika mau jadi gubernur, Anis disebut dikampanyekan. Sebagai pemimpin seiman. Sekarang unsur seiman itu berusaha untuk ditutupi. Sekarang kita melihat bahwa Anis berusaha sekali untuk keluar dari bayang-bayang politik identitas. Salah satu cara ya dijauhkan dari acara Reuni 212 yang kental dengan politik identitas. Ditutupi, tapi malah makin terungkap. Puasa dulu gitu ya dekat-dekat sama Anis. Saya kira kelompok 212 ini juga bakal berusaha menggeser citranya menjelang 2024. Mereka bakal berusaha tampak nasionalis. Tidak bakal ada istilah pemimpin santun seiman. Namun, saya gak yakin bakal gampang mengatur umatnya sendiri. Karena narasi umat Islam satu kumando bersama imam besar itu masih saja dipakai. Gak tau deh gimana cara mereka untuk terlihat nasionalis. Jika nanti mereka akan terang-terangan mendukung Anisnya Pres. Kenapa gak jadi partai politik aja ya sekalian ya? Kita lihat saja perkembangannya ya. Oke guys, jangan lupa like-nya dan subscribe channel SeaWorld TV. Kura-kura memang juara. Sampai jumpa di video selanjutnya.